Kalau untuk peminatnya sendiri, tiap hari dari mulai buka sampai mulai tutup, alhamdulillah banyak gitu. Wah, pandemi kalau saya mah alhamdulillah justru. Jadi semakin banyak ininya, orderannya. Kebanyakan itu, yang order itu frozen food ya, karena kan banyak yang stay di rumah gitu kan. Harus punya stok makanan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ella. Saya adalah pemilik dari restoran Ella Kitchen. Saya ini pendirikan Ella Kitchen kurang lebih sekarang sudah hampir 10 tahun ya kalau Ella Kitchen sendiri. Dulu tuh namanya bukan Ella Kitchen tapi Ella Risolis gitu. Sekarang diganti namanya Ella Kitchen. Jadi terimplorasi dari mana? Jadi gini dulu itu, awalnya itu saya itu kuliahnya tuh perhotelan gitu. Hanya dulu waktu pas kerja, setiap interview tuh diterima kerjanya di resepsionis. Nah akhirnya saya memutuskan untuk resign. Nah setelah resign, saya mulai usaha ini. Karena dulu ambil perhotelan itu jurusannya, jurusan kuliner gitu loh. Mau jadi safe. Nah sekarang aku jadi safenya di perusahaan sendiri gitu. Jadi berawal dari satu menu dulu hanya Risolis. Ya sekarang udah lebih dari 100 menu. Udah banyak menunya. Kalau ini konsepnya, konsep Korea food atau ini? Kalau ini sih mulai dari masakan Sunda sama masakan Korea ada di sini. Ya pokoknya semuanya ada di sini gitu loh. Mau masakan Sunda ada, masakan Korea ada, cemilannya juga ada, frozen food juga ada. Mulai buka dari jam berapa? Kita mulai buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Berapa? Gitu loh. Lokasinya dimana? Sudah juga kami akan makan 5 tahun? Iya. Ini lokasinya itu sebelum Terminal Lewiliang. Jadi di Pertotuan Amanah Asri, Jalan Lingkar Lewiliang. Pokoknya patokannya itu sebelum Terminal Lewiliang. Kalau dari arah Jalan Baru ya. Di sini jam ramainya yang jam berapa? Di sini jam ramainya yang jam berapa? Itu nasi bakar ya? Itu nasi bakar ya? Iya, ini nasi bakar. Kalau nasi bakar kayak gini membutuhkan waktu berapa lama? Sekarang ini paling juga 5 menitan. 2 menitan ya. Temu yang paling cepat itu nasi bakar. Nasi bakar? Simpel ya? Cara penyajiannya? Ya, penyajiannya. Ya, penyajiannya. Kalau yang lain kan sampai tinggi, gitu kan? Kalau ini tidak, paling cepat banget. Jadi buat yang lapar-lapar banget gitu ya. Ini pilihan menu yang paling cepat. Sudah, sudah ada di Grape Food, Go Food, Selfie Food. Kita juga ada kurir juga. Jadi buat teman-teman yang nggak punya aplikasi, nggak punya aplikasi Go Food, Grape Food, sama Selfie Food, bisa langsung cat aku nanti dikirim hobi masak. Dan kebetulan memang sekolahnya ambil jurusan safe di perhotelan. Kayak gitu. Kalau untuk jumlah karyawan sekarang, sekarang totalnya ada lima karyawan. Ada niatan buka cabang nggak? Pengen banget ya. Tapi masih belum nemu lokasi yang tepat. Jadi untuk sementara, ini dulu aja. Mungkin kedepannya pasti buka. Menunya? Tapi kalau boleh tahu yang best seller apa? Yang best seller di sini banyak banget. Ada nasi bakar, ada pangsit goreng, Seblak juga ada, Topoki Mozzarella juga ada. Mulai dari harga belakang? Di sini harganya mulai dari Rp3.000 aja. Untuk biaya ya? Kalau untuk minuman ya. Kalau untuk makanan mulai dari Rp10.000. Ini masaknya price dari sini semua ya? Iya, langsung di sini. Di sini semua pembuatannya. Langsung di sini. Yang namanya usaha pasti ada pasang surut ya. Ada rame, ada sepinya gitu. Tapi Alhamdulillah sampai saat ini, apa namanya, ada aja gitu. Rejek imah ada aja gitu ya. Cuma memang kadang takarannya aja yang berbeda gitu. Tapi Alhamdulillah sih, kalau untuk peminatnya sendiri, tiap hari dari mulai buka sampai mulai tutup, Alhamdulillah banyak. Pandemi mengaruh ya? Wah, pandemi kalau saya mah Alhamdulillah justru. Jadi semakin banyak ininya, orderannya. Kebanyakan itu, yang order itu frozen food ya. Karena kan banyak yang stay di rumah gitu kan. Ya harus punya stok makanan banyak. Nah, jadi banyaknya itu. Yang ordernya tuh yang frozen food. Yang menu matang juga banyak kan gitu. Jadi kan orang-orang nggak boleh keluar nih. Jadi dikirim-kirim sama kurir gitu. Ini apaan itu? Ini isi nasi bakar yang pedas. Yang pedas, di suwir ya kak ya? Iya, di suwir. Motivasi buat teman-teman yang pengen mulai usaha. Oh iya, motivasinya itu kalian selain niat kita untuk berusaha ya. Selain niat, modal, doa gitu. Jadi kalau bisa itu, setiap bulan ataupun, kalau perlu setiap hari nih ya, kalian bikin menu baru gitu. Jadi biar banyak variasinya, biar konsumen juga banyak pilihannya, dan nggak bosan gitu-gitu aja gitu loh. Pastinya kan dulu kan, awalnya saya juga dari satu menu gitu kan, sampai sekarang segini banyak menu gitu kan. Bertahap semuanya? Iya, bertahap. Pengen nggak buka cabang yang lebih banyak? Uh, pengen banget gitu beneran. Pengen banget. Biar bisa buka lapangan pekerjaan juga kan ya, gitu. Karena alhamdulillah juga kan sekarang ya, kerja udah ada lima orang gitu kan. Nah kalau misalkan memang saya buka cabang, kan otomatis yang kerja juga makin bertambah dong ya. Jadi kan bisa membantu juga gitu loh, orang-orang yang butuh pekerjaan. Sub indo by broth3rmax